sama anak aneh sendiri itu kan siara sama Vanessa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di cuplikan trailer lobstory the series untuk episode nanti sore pada hari minggu tanggal 25 Juli tahun 2021 yang tentunya semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini yang lengkap baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe dan jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini namun sebelum lanjut ke videonya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan lobstory kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys oke guys kita langsung saja ke pembahasannya di adegan yang pertama setelah kita ketahui kalau Sierra dan Vanessa ini akan menjalankan misinya kembali dan di adegan ini terlihat si Vanessa yang lemes memanas-manasi si Maudie dan dia juga bilang kenapa Tante Anita harus diurusi sama orang lain sedangkan bukan sama anak kandungnya sendiri ucap Panessa dan Maudie dan Ken pun terkejut melihat video itu kenapa bisa ada Sierra yang mengetahui kalau Tante Anita adalah mamanya dari Maudie semoga aja Maudie bisa bertindak tegas dengan kejadian ini dan di adegan selanjutnya terlihat Om Wilan yang diserepet oleh sama seorang pengendara sepeda motor ketika ia baru keluar dari mall dan disini Tante Dinda memanfaatkan kejadian ini untuk membujuk Ken supaya bisa kembali bekerja dengan papahnya di PT Wilantara karena Tante Dinda ini sudah termakan rayuan Renaldi agar supaya Ken pisah dari arga grup karena memang itu tujuan liciknya Renaldi di adegan lain terlihatlah si Mila dan si Panjul sedang melihat si Panessa dan Sierra di sebuah kape yang jelas di adegan ini Mila dan Panjul semakin curiga saja sama Panessa kalau dia memang sudah bersekongkol dengan Sierra semoga aja Maudie bisa mengetahui kabar baik ini dari Mila dan di lain sisi terlihat Ken juga dan Maudie yang terkunci di studio rekamannya Bu Tiara karena sudah kita ketahui kalau studio rekaman itu sudah disabotase oleh orang-orang yang suruhannya Pak Renaldi apakah yang akan dilakukan Ken nantinya setelah tahu kejadian ini kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore oke sob terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati